Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Sesuai dengan judul video Cara melakukan rootful mages grab no mental Jadi cara rootful mages ini Tidak terdeteksi oleh grab Jadi buat teman-teman yang sering mental atau terdeteksi aplikasi grabnya Bisa mengikuti tutorial ini Oke sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe nya Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini Oke bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu Mages 20.4 Odin Sama file TWRP nya Sebenarnya ada tambahan tool lain Yaitu seperti batch apk tool dan smally patcher nya Oke kita copy dulu Atau kita pindahkan file mages nya ke ponsel Karena nanti kita akan flash melalui TWRP mages nya Nah kalau file nya sudah di copy Sekarang kita Pindah ke ponselnya Kita akan matikan ponselnya Sebelumnya kita aktifkan dulu opsi pengembang ya Jangan sampai lupa Karena kalau tidak diaktifkan opsi pengembang Dan Om unlock sama USB debugging nya tidak diaktifkan Maka proses pemasangan atau penginstalan TWRP nya Akan gagal Jadi Jangan sampai lupa Nah ini di bagian opsi pengembang kita nyalakan Om terbuka kunci sama USB debugging Kita aktifkan Setelah itu kita matikan ponselnya Seperti biasa Kita akan masuk ke mode download Untuk pemasangan TWRP Caranya menggunakan kombinasi tombol volume bawah Power sama tombol home Nah kalau sudah muncul seperti ini Kita tekan volume up Kita boleh langsung Mencolokkan kabel datanya ke ponsel Yang sudah terhubung ke laptop Kemudian kita buka file loading nya Ini loading nya Sepertinya Ada yang bermasalah Kita coba File Atau kita coba gunakan Odin yang lain Sebentar Saya cari file Odin nya dulu Kita simpan di Di driver Kalau tidak salah Ya ini Ada audin versi lain Ada audin versi lain Kita coba yang ini Yang versi 3.13 Oke Kalau muncul notif seperti ini Kita klik saja oke Ini hp nya menghalangi Saya pindahin dulu Nah akan terbuka Atau penampilan audin nya Seperti ini Dan terdeteksi Com 4 Di pojokan Di pojok kiri atas Kita pilih file Kolom ap Lalu kita masukkan File TWRP nya Jadi file TWRP nya ini khusus buat HP Samsung J2 Prime G532G Jadi Cara ini saya Coba di Samsung J2 Prime Kalau sudah Kita matikan auto reboot nya Kemudian kita klik start Ini prosesnya cuma beberapa detik Cuma 4 Atau 3 detik Oke kita Lepaskan dulu USB nya Kemudian disini Kita akan melepas Baterai pada hp nya Karena kalau tidak Kalau kita langsung masuk ke Mode atau menu TWRP nya Biasanya Biasanya Masihnya tidak mau masuk ke TWRP Untuk ke Samsung J2 Prime ini Jadi kita harus lepas Baterai nya dulu Kemudian saya akan Sambil Colokkan kabel USB Bagi teman-teman yang susah Untuk masuk ke mode TWRP nya Untuk Samsung J2 Prime ini Coba sambung Dengan menyambungkan kabel USB Atau sambil di charge Lalu kita bisa masuk ke Mode TWRP nya Dengan volume atas Power sama tombol home Secara bersamaan Oke ini TWRP nya sudah berhasil Terpasang Kita swipe saja ke kanan Kemudian kita akan langsung install Magist Karena kita akan melakukan root Pada hp ini Ini saya menyimpannya Di memori eksternal Kemudian kita swipe ke kanan Kita tunggu proses Pemasangan magist nya Sampai selesai Untuk yang tulisan merah Diabaikan saja Ini biasanya karena TWRP nya masih Data internal Masih encrypt Kita tunggu proses Boating pada ponsel nya Oke hp nya sudah nyala Kita cek ke magist Magist manajer nya Kalau magist manajer nya Tidak kunjung Muncul Bisa di install Secara manual Magist manajer nya Nah ini magist manajer nya Sudah kelihatan Kita langsung saja buka Kita cek ke Sapten light nya dulu Apakah sudah Centang hijau Oke Sapten light nya aman Kemudian sekarang Kita akan install Route checker Untuk memastikan Apakah Ponsel nya sudah Berhasil Di route Oke Kita langsung saja Install route checker nya Oke Langsung saja kita buka Kemudian kita pilih Setuju Get started Kemudian kita pilih Verifikasi route Kemudian kita akan Ijinkan akses route nya Dan ini Congratulation route access Properly installed On this device Itu tandanya HP kita sudah Di route Kemudian kita akan Install aplikasi Route explorer Tujuannya Kita akan Mengambil File Framework Di ponsel ini Karena kita Apa namanya Akan melakukan Deodex Berhubung HP Room HP ini Masih Dalam keadaan Dex Maka Kita akan Deodex Framework nya Menggunakan Batch APK Tool Jadi aplikasi Route checker ini Biar kita bisa Mengakses File File Sistem Di ponsel ini Oke Kita cari Folder Sistem Kita izinkan Akses route nya Kemudian kita cari Framework Nah ini kita Pindahkan Ke Penyimpanan Internal Telephone Kita copy Saja Disini Setelah File Framework ini Kita Pindahkan Ke ponsel Lalu Kemudian Kita akan Copy Ke PC Atau Laptop Oke ini Sudah Selesai Proses Pemindahan Framework nya Lalu kita coba Cek Di service jar nya Apakah memang Benar-benar Masih Odex Atau sudah Di Odex Bisa diperhatikan Untuk Size nya Masih KB 71,36K KB Jadi Service jar Dengan Size Segitu Biasanya Memang Masih Odex Jadi Kalau Sudah Di Odex Service jar nya Berukuran Atau Size nya Itu Sudah Ribuan KB Atau Hitungan MB Oke sekarang Langsung saja Kita akan Pindahkan File Framework Dari Internal Yang sudah Kita copy Tadi Nah ini Framework File Framework Ini Kita Akan Taruh Di Folder Bcpk Tool Ini dia Bcpk Tool nya Kita Tempat Kita Tempatkan Di Folder System Lalu Kita Paste Disini Oke Sudah Selesai Sekarang Kita Buka Bcpk Tool Nah Disini Kita Pilih Yang Kita Masukkan Angka 84 Karena Kita Akan Masukkan Api Level Dari Versi Android Handphone Kita Kita Masukkan Angka 84 Lalu Enter Nah disini Kita Sesuaikan Api Levelnya Sesuai Dengan Versi Android Ponsel Teman Teman Berhubung Versi Android Dari J2 Prime Mini Versi Marshmallow Atau 6.0 Maka Tadi Saya Masukkan Api Level 23 Setelah Itu Kita Masukkan Angka 01 Untuk Melakukan Deodex Pada Framework Lalu Kita Tekan Enter Nah Ini Proses Deodex Deodex Sedang Berjalan Proses Deodex Ini Memakan Waktu Agak Lama Sekitar 10 Sampai 15 Menit Jadi Untuk Proses Deodex Ini Akan Saya Videonya Akan Skip Supaya Durasinya Tidak Terlalu Panjang Dan Kalau Video Ini Tidak Selesai Maka Saya Akan Buatkan Video Part 2 Karena Memang Kalau Saya Gabung Sekaligus Videonya Itu Akan Terlalu Durasinya Akan Terlalu Panjang Jadi Video Apa Namanya Tutorial Cara Rootful Magis Ini Saya Bagi Menjadi Dua Yang Ini Adalah Video Part Satunya Dan Untuk Link Part 2 Nanti Akan Saya Cantumkan Di Kolom Deskripsi Video Oke Ini Proses Deodexin Sudah Selesai Bisa Dilihat Ada Tulisan Down Di Bagian Bawah Lalu Teman Teman Klik Tekan Enter Disini Kita Bisa Close Tool Lalu Kita Buka Folder Sistem Kita Cek Framework Service Jarnya Service Jarnya Otomatis Size Dari Service Jarnya Ini Akan Bertambah Ini Bisa Teman Teman Perhatikan 7000 Sekian KB Tadi Masih 71 Sekian Sekarang Sudah Berubah Jadi 7000 Sekian Dan Bisa Kita Lihat Ada Classes Dex Jadi Service Jarnya Sudah Ada Classes Dex Itu Tandanya Sudah Dodex Kemudian Framework Yang Atau Kita Akan Copy Di Folder Smiley Badger Dan Kita Akan Pindahkan Juga Ke Ponsel Kita Karena Kita Akan Mengganti Framework Yang Masih Odex Tadi Dengan Framework Yang Sudah Deodex Ini Oke Video Ini Akan Saya Lanjutkan Di Part 2 Sampai 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 Sampai